Salah satu produk yang ditunggu di harga 2 jutaan dari brand Infinix sekarang sudah ada di tangan saya. Ini dia, Infinix Hot 11S NFC. Gimana rasanya hape ini? Tonton terus sampai habis. Kita bahas dari boxnya dulu. Menurut saya, boxnya ini cakep. Bentuknya besar, ada gambar hero dari game Mobile Legends. Di kanan kiri ada tulisan Hot 11S NFC, bagian atas ada tulisan Infinix, dan di bawah ada informasi tambahan dari hape ini. Di belakang ada poin-poin utama dari hape ini, seperti informasi RAM dan Storage 6128, baterai 5000 mAh, Android 11, Helio G88, layar 6,78 inch, Full HD+, Merah 50MP, NFC, 90Hz, 18W, Fast Charging, dan lain-lain. Langsung aja kita unboxing. Ini dia, Infinix Hot 11S NFC. Ini dia, Infinix Hot 11S NFC. Ada beberapa poin utama di sini. Ini, ini lumayan cakep sih bodinya. Pertama, kita dapat adapter 18W, lalu ada kabel USB Type-C, ada kertas-kertas. Kita juga dapat, seperti screen protector, dapat dollar x-club, dan dapat case bening dari Infinix. Ya, lumayan daripada nggak dapet sama sekali. Langsung aja kita kupas plastiknya. Pertama kali dipegang, ini lumayan besar hape-nya, 6,78 inch. Bodinya ini glossy, ada garis-garis. Ini saya beli yang warna hijau. Bodinya juga nggak terlalu nempel sidik jari. Di bagian belakang ada kamera 50MP Ultra Night Camera. Di depan ada kamera depan bentuk tompel, dan ada speaker juga, karena ini stereo speaker. Di bagian atas ada tulisan The Future is Now. Kita cek dulu slot SIM-nya, ternyata bisa menggunakan 2 kartu SIM dan 1 microSD. Di kanan ada volume dan power, yang jadi satu sama fingerprint. Di bawah ada jack 3,5mm, mic, USB-C, dan speaker. Langsung aja dinyalain dulu, habis itu setting-setting. Ini dia tampilan utamanya, dan ini menggunakan XOS 7.6.0. Ini dark mode, ini juga ada setting-an 90Hz. RAM-nya masih tersisa 4,2 dari 6. Keren sih, nggak sampai setengahnya. Biasanya 6 tuh jadi 3 sekian. Storage-nya masih 112. Karena kerja sama dengan Mobile Legends, jadi disini langsung terinstall Mobile Legends. Dan juga ada beberapa aplikasi yang terinstall bawaan, seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain. Ini sudah dites Antutu. Setelah selesai dites Antutu, panasnya kira-kira 35 derajat Celcius. Skor yang kita dapet sekitar 252 ribuan. Kita tes multi-touch, dan cuma dapet 5 jari. Abis ini saya mau kasih tau spesifikasi dari HP ini, tapi sebelum itu kalian bisa subscribe dulu channel ini, supaya kami semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Layarnya menggunakan 6,78 inch Full HD Plus IPS Punch-Hall Display 90Hz, menggunakan dual chip prosesor Mediatek Helio G88, dengan RAM 6 dan Storage 128. menggunakan Android 11 dan XOS 7.6.0, 50MP Autofocus F1.6 Wide Aperture, dan 2MP Depth Camera Bokeh Fixed Focus, dan ada AI Lens, menggunakan 4 buah Flash, dan perekaman video maksimal di 2K 30fps. Kamera depan menggunakan 8MP Fixed Focus, ada 2 buah Flash, dan perekaman mentok di 2K 30fps. Menggunakan baterai 5000 mAh, USB Type-C, dan Fast Charging 18W. Langsung aja kita tes Real Drum. Dipake Real Drum, lumayan enak. Kita cek Mobile Legends. Settingan defaultnya ada di Ultra Rata Kanan. Keren. Cek PUBG M. Defaultnya ada di HD High, dan bisa Smooth Ultra. Langsung aja kalian cek hasil kamera dari Infinix Hot 11S NFC. compartan Terima ANSifosition. majester. To Norway. fareräge segment. So, işte existed. IK selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati